Pemirsa Jelang Mudik Lebaran 2024, jalur Situbondo sudah siap dilalui meski masih terdapat sejumlah titik jalan yang bergelombang dari arah Probolinggo ke Situbondo. Saat lantas, Situbondo juga menyebut ada tiga titik rawan macet di wilayah tersebut dan telah disiapkan rekayasa lalu lintas bagi pemudik untuk mengurai kemacetan. Informasi selengkapnya akan kita simak dari Jurnalis Metro TV, Belinda Firda dan Juru Kamerah Haris Ramdani untuk Anda. Jelang Mudik Lebaran 2024, khususnya di jalur Pantura, ada di Kabupaten Situbondo, ini berbagai rekayasa lalu lintas sudah disiapkan oleh saat lantas Situbondo. Di antaranya adalah tiga titik macet yang biasanya terjadi setiap tahunnya, ini dilakukan rekayasa lalu lintas. Titik yang pertama berada di Simpang Tiga Paiton, di mana ini merupakan perbatasan Probolinggo dengan Situbondo akan dialihkan melalui jalur selatan yakni melewati Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Titik kedua, Simpang Tiga Besuki, di mana ini juga dialihkan apabila terjadi kemacetan akan dialihkan melalui jalur selatan melewati arak-arak Bondowoso. Dan untuk jalur yang ketiga atau titik macet yang ketiga adalah Simpang Tiga Semea Panji, di mana akan dialihkan melalui Bondowoso kota. Kemudian untuk di area Bondowoso dalam, maksud kami Situbondo dalam kota, ini juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas, yakni berada di Simpang 4 Sarwarini, di mana apabila ada pemudik yang datang dari arah Surabaya, ini akan dialihkan ke arah utara melewati jalan WR Supratman, kemudian diarahkan ke timur melewati jalan Wijaya Kusuma. Sementara untuk Simpang 4 Pos 12.0, ini pemudik yang datang dari arah Banyuwangi melewati Situbondo, akan dialihkan ke arah timur melewati jalan Sucipto, dan kemudian ke arah barat melewati jalan Wijaya Kusuma. Sementara berdasarkan pantauan kami, ini perjalanan melalui jalur Pantura, ada jalan yang cukup bergelombang dari arah Probolinggo ke Situbondo, kira-kira sepanjang 3 km ini jalan sedikit rusak dan bergelombang, memang tidak berlubang, namun untuk pemudik diharapkan bisa berhati-hati dan mengurangi kecepatan apabila melewati jalur Pantura Situbondo. Meski demikian, ini pemudik yang memilih jalur Pantura untuk pulang kampung, akan disuguhkan pemandangan pantai di utara Pulau Jawa di sepanjang sisi kiri jalan, dan juga ada dua tempat alternatif untuk beristirahat sejenak, yakni ada di Pantai Bletok dan juga Pantai Pasir Putih, yang bisa menjadi pilihan pemudik untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, untuk kendaraan bermuatan berat juga akan dilarang melewati jalur mudik, yakni pada Hamin 3 Lebaran hingga H plus 4 Lebaran. Sementara demikian, laporan dari Situbondo, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV.